Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan kasih, Yesus yang penuh dengan kasih, karunia, roh kudus yang penuh dengan kuasa. Para wanita di tempat ini, kami akan belajar untuk seperti Maria mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam. Maka berbicara lah Tuhan, sehingga bukan hambamu lagi yang berbicara, tapi engkau yang berbicara. Dan jadikan setiap hati para wanita di tempat ini, termasuk hambamu sendiri suatu menyampaikan firman, hamba juga akan belajar mendengarkan perkataanmu Tuhan. Biarkan kami memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih yang kau tabur di dalam hidup kami akan berbuah berkali-kali lipat, bukan saja memberkati kami, tapi juga memberkati orang lain. Kami tidak sabar Tuhan untuk engkau berbicara, maka kami serahkan sepenuhnya dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, sampai kanan kirinya siap mendengarkan firman Tuhan dan silahkan duduk. Shalom semuanya, aduh saya tuh waktu datang karena saya gak ingat ya bahwa dress code-nya adalah cats. Saya prepare dan saya merasa wanita gitu. Dan saya katakan ini tuh bukan cerita loh. Tapi sebelum saya melayani, karena saya lupa cats tapi saya ingat topiknya. Out of the box, Tuhan terlebih dahulu layani saya. Tuhan selalu baik, Tuhan gak pernah meminta sesuatu dari kita. Tapi Tuhan selalu memberi sehingga kita berkelimpahan dan kita memiliki lebih dari cukup untuk kita bagikan kepada orang lain yang percaya katakan amin. Itulah Tuhan yang saya kenal. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya siang hari ini. Untuk itu sewaktu saya datang dan priest dinaikkan, saya baru ingat ya ampun. Ngapain saya put my, ngapain saya menaruh diri saya di dalam kotak dengan pikiran oh woman ya. Saya butuh pakai batik, saya butuh pakai high heel. Aduh bertopatlah saya, kemudian saya ke belakang saya ganti. Oke, saya siap memuji Tuhan dengan spirit nonik-nonik dan bersama dengan nonik-nonik di tempat ini. Amin. Untuk itu Tuhan ajarkan kepada saya terlebih dahulu dengan pengalaman yang singkat tadi itu. Kenapa kamu kotak-kotakkan woman? Kenapa kamu berpikir kalau woman itu kamu harus pakai high heel? Karena buat saya kalau misalnya para nonik-nonik ya, kalau saya terusin lama-lama gak sopan deh ya. Para ibu-ibu yang saya hormati di tempat ini, saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Gembala AOG, Gereja Mawar Syaron ya. Puji Tuhan saya menggemalakan anak muda yang mungkin juga adalah anak ibu-ibu di tempat ini. Saya menggemalakan anak muda yang berapi-api di Gereja Mawar Syaron, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang mereka cinta Tuhan. Jadi sewaktu ibadah Sabtu dan Minggu, saya jarang banget pakai high heel. Tapi gak tau kenapa tadi saya pakai high heel. Saya sangat nyaman kalau saya kotba itu pakai gini. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba saya itu jungkir balik di panggung gitu ya. Karena itulah maksudnya saya pelayanannya tuh seperti itu. Jadi kalau saya diizinkan oleh ibu Debbie juga, Pastor Debbie untuk saya bisa pakai kulot dan nyantai seperti ini. Wah saya nyaman banget. Saya siap membagikan isi hati Tuhan di tempat ini. Yang siap katakan amin. Saat itu dikatakan outside the box, saya pengen tanya dulu. Lantas di dalam box itu ada apa? Berarti kita berbicara tentang box ya. Jadi jangan anggap ini kotak tisu. Tapi berbicara ini adalah kotak. Dan hari ini saya diminta, bukan diminta sih sebenarnya. Tapi Tuhan juga menaruh di dalam hati saya. Ini bukan seperti topik yang nih pendetanya harus nyampein nih topiknya. Tapi saya gak merasa gereja mawarasan seperti itu. Saya merasa setiap apa yang Tuhan letakkan di dalam diri pemimpin dan pemimpin gereja mawar syaron. Yang pemimpin mawar syaron woman juga. Itu bukan cuma untuk disampaikan. Tapi itu isi hati Tuhan. Amin. Kalau outside the box sebelum kita bahas luarnya, sebelum kita bahas outsidenya, lantas apa yang ada di dalam? Ya. Lantas apa yang ada di dalam? Kalau kita katakan ini bukan kotak tisu dan ini adalah topik mawar syaron woman hari ini. Sebelum kita pelajari, outside the box. Sebelum kita sama-sama akan mendalami bagaimana menjadi wanita-wanita yang percaya and live outside the box. Bagaimana menjadi wanita yang trust outside the box. Bagaimana menjadi wanita yang believing outside the box. Percaya dan tidak mengkotak-kotakan diri di dalam kotak ini namanya agama. Bukan Tuhan saya yang ada di dalam kotak ini. Tapi di dalam kotak ini namanya agama. Itulah yang kadang membuat para-para orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Berjalan satu waktu tertentu. Percaya Tuhan satu tahun. Dua tahun. KTP-nya sudah agama Kristen. Ikut beribadah menjadi rutin. Lama-lama bersama dengan agama itu mereka ada di dalam kotak ini. Dan mereka memaksa Tuhan untuk ikut masuk ke dalam kotak. Saya harap kita faham sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang outside the box. Inside the box adalah agama. Dimana Tuhan seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kotak. Seharusnya Tuhan tidak dibatas-batasi. Seharusnya Tuhan tidak menjadi teori. Karena manusia mengkategorikan agama. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib tidak menawarkan agama. Tuhan Yesus mati di kayu salib menawarkan terobosan. Menawarkan pengampunan. Menawarkan kuasa untuk kita hidup. Bukan cuma hidup di dunia ini. Tapi keselamatan hidup di dalam kekekalan. Tuhan Yesus menawarkan sebuah hubungan. Bukan agama. Tuhan Yesus menawarkan relationship. Bukan agama. Sehingga bagi kita orang yang sudah percaya Yesus. Kita bukan menjadi orang yang punya agama dan mengikuti secara rutin liturgi-liturgi. Kita tidak mengkotakkan Kristen seharusnya begini-begini. Benar. Kita punya rasa takut akan Tuhan. Kita tahu. Kita tidak melanggar apa yang menjadi hukum dan ketetapan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama lihat supaya kita lebih mengerti lebih lanjut lagi. Kotak yang dimaksud. Kisah para rasul pasal yang ke-11 dan perikop ini kita akan baca sama-sama ayat yang pertama sampai kepada 18. Dimana perikop ini adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Jadi ada di kisah para rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai kepada ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Secara bergantian saya minta ibu-ibu untuk baca ayat yang ke-2, saya ke-3, dan seterusnya sampai ayat yang ke-18. Yang sudah temukan katakan yes. Mari kita baca sama-sama. Saya mulai ayat yang pertama. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halaloreala tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malekat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah roh kudus ke atas mereka seperti dahulu ke atas kita. Jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Yang percaya Tuhan adalah baik, katakan amin. Waktu saya melihat perikop ini, Tuhan mengajarkan kepada Petrus bagaimana untuk melihat di luar kotak. Saya akan baca dan kita akan lihat ayat per ayat, dan saya akan berhenti di beberapa ayat. Ayat yang pertama mengatakan, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Artinya begini, loh emang kabar ini penting banget sampai orang-orang itu mendengar bangsa lain. Kenapa disebut bangsa lain? Karena pada zaman itu, hanya orang Yahudi yang dirasa pantas untuk menerima firman Tuhan. Hanya orang yang bersunat. Jadi mereka membedakan bahwa mereka ini adalah orang kaum-kaum Yahudi. Dan sementara orang-orang yang bukan Yahudi, orang yang tidak bersunat, menurut mereka adalah orang yang haram. Maka pada waktu ketika Yesus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat, yaitu orang Yahudi, mereka itu berselisi pendapat. Beda pendapat sama dengan Petrus. Mereka bilang, engkau telah masuk ke orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katakan berturut-turut. Kita berhenti di sana dulu, orang-orang itu komplain, orang-orang itu protes. Petrus, kamu masuk ke rumah orang yang tidak bersunat, kamu duduk lagi, makan lagi sama mereka. Mereka berdebat, mereka berselisi pendapat. Mereka merasa, kamu tidak seharusnya begitu, kamu itu orang Yahudi. Waktu berselisi pendapat, Petrus itu menjelaskannya berturut-turut. Mengapa tadi saya katakan, mari kita katakan berturut-turut. Ya, saya thank you, thank you sekali lagi berturut-turut. Kenapa saya merasa kata ini tuh meloncat keluar? Karena Petrus jelasin sekali, mungkin gak diterima, gak ngerti. Jelasin kedua kali, masih aja debat. Jelasin ketiga kali, masih aja, masih 20% yang terima. 80% masih gak terima. Jadi Petrus jelasin berulang-ulang. Loh, kenapa kejadiannya Petrus jelasin berulang-ulang? Karena ada sebuah paradigma. Paradigma itu ada pola pikir. Ada pola pikir yang sudah tertanam berabad-abad. Karena orang yang mengatakan mereka adalah umat pilihan Allah. Orang Yahudi, orang yang sudah disunat, mereka sudah punya pola pikiran mengkotak-kotakkan. So, waktu mereka harus outside the box, maka mereka gimana caranya dijelasin berulang-ulang pun, mereka gak bisa terima. Mereka katakan, haram, gak boleh. Tapi Petrus tahu bahwa Yesus yang dia kenal, Petrus ini kan murid Yesus. Petrus ini kan berjalan pelayanan bersama dengan Yesus selama Yesus masih hidup. Dia ngeliat sendiri tujuannya Yesus datang itu bukan cuma untuk orang Yahudi. Tapi tujuannya Yesus datang itu, Yesus melayani yang lapar, yang haus, yang butuh pakaian. Yesus itu duduk sama wanita Samaria. Makanya Petrus mengenal nilai-nilai hidup selama Yesus ada di dunia. Dan dia murid yang melihatnya, dia ingin bangsa-bangsa lain juga mengenal Yesus. Dia ingin mengabarkan Injil, dia ingin berbicara juga kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi ada sekumpulan orang yang berdebat dengan dia. Mereka ada di dalam kotak itu. Mereka kenal hukum Taurat. Mereka tahu hukum Taurat yang diwariskan oleh Musa di perjanjian lama. Mereka hafal, mereka ingat, mereka orang yang bersunat. Mereka tahu setiap liturgi-liturgi ibadah. Ibadah pasca mereka tahu, semua ibadah-ibadah mereka tahu. Bagaimana memberikan korban persembahan, korban pengampunan dosa. Semua mereka tahu. Tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan melakukan perkara baru. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya bertata atas liturgi. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memberikan hukum-hukum dan ketetapannya di perjanjian lama. Kemudian selesai. Udah gak usah ngomong sama saya. Pokoknya ini hukum kamu turutin. Pokoknya ini kamu taat. Pokoknya ini deh kamu jalanin. Korban pengampunan dosa itu seperti ini. Korban persembahan itu seperti ini. Pokoknya gini. Udah ya, urusan selesai ya. Tuhan kita itu bukan seperti itu. Tuhan kita itu selalu ingin memberikan kebaikannya sehingga dia selalu melakukan hal yang baru. Yang percaya katakan amin. Tapi orang-orang bersunat ini tidak bisa melihat. Mereka komplain. Mereka bilang sama Petrus. Seharusnya begini. Kadang di gereja sedihnya itu juga terjadi. Sedihnya itu saya melihat kalau orang Kristen berdebat. Saya juga sedih. Berdebat karena apa? Ya, berdebat karena dia sangkin cinta gerejanya sih. Dimana itu ada bagusnya. Dia suka beribadah di Mawar Syaron. Saya tahu orang-orang di Mawar Syaron itu melihat Tuhan berkarya di tempat ini. Sehingga Tuhan yang ditinggikan. Benar? Jadi kita tidak meninggikan bangunan inilah. Program yang ada di dalamnya lah. Orang yang ada di dalamnya. Karena yang layak ditinggikan hanya Tuhan. Jadi jangan sampai kalau kita adalah jemaat Tuhan yang dikasih. Dikatakan firman Tuhan. Jemaat yang layak. Ibu-ibu adalah jemaat yang layak. Tuhan akan sedih sewaktu kita berdebat dengan orang lain. Kita mengatakan ibadah woman mana yang lebih keren. Conference woman mana yang lebih keren. Atau ibadah hari minggu mana yang lebih keren. Terus ibadahmu gimana? Korbannya apa? Dibanding-bandingin PAW-nya. Dibanding-bandingin acaranya. Acaranya apa? Oh tempatku itu ya gini, gini, gini. Kalau kita berhadapan dengan orang yang memang memancing perdebatan. Kita boleh. Kita boleh. Dengan bangga. Mengatakan betapa kita diberkatinya. Dengan isi hati Tuhan di gereja ini. Boleh. Bukan berarti kita gak boleh cerita. Kita tetap bersinar. Kita tetap menceritakan perbuatan baik Tuhan di gereja ini. Tapi sewaktu kalau kita sudah mencium bau-bau yang ditimpali. Seperti mau bertanding yang mana lebih baik. Sebaiknya kita gak usah meladeni. Kita harusnya belajar. Bersuka cita. Kalau Tuhan juga berkarya di tempat lain. Amen. Kalau saudari kita ini menceritakan. Oh Tuhan melakukan ini juga. Kita juga lebih hebat di tempatku. Ya Tuhan tidak berkendak demikian. Kalau memang tempat lain juga. Ibadah woman-nya atau ibadah yang lain. Dewasanya, anak mudanya, anak-anaknya. Juga memang Tuhan bekerja luar biasa. Ya kita bersyukur toh. Karena populasi di dunia ini tuh banyak banget. Kalau memang ada gereja-gereja yang menangkap isi hati Tuhan. Dan juga dipakai luar biasa. Seharusnya kita juga turut bersuka cita. Yes. Itulah outside the box sebuah pola. Sebuah pemikiran. Yang harus dibebaskan. Dari kita yang sudah berjemaat. Dan sudah ikut Tuhan lama. Seharusnya kita tidak memaksakan Tuhan ada di dalam box. Biarkan Tuhan. Ijinkan Tuhan selalu melakukan hal yang baru. Maka Petrus itu berturut-turut. Berulang-ulang. Menjelaskan sama orang-orang yang bersunat ini. Supaya mereka mengerti bahwa bangsa lain pun dikaruniakan pertobatan. Bangsa lain pun dikasihi Tuhan. Dan kita juga yang dari ayat yang satu dan dua ini. Dan kita sampai ayat yang keberapa ya tadi ya. Sampai ayat yang keempat. Satu sampai empat ini. Saya ingin mengajak setiap dari kita. Mulai jangan hanya nyaman beribadah. Amin. Jangan cuma mulai nyaman dan aman. Sampai akhir hidupku. Pokoknya saya enggak berbuat jahat. Pokoknya saya ikut Tuhan. Pokoknya saya berdoa. Nanti kita lama-lama jadi seperti orang bersunat ini. Tidak lagi melihat kasih Tuhan yang Tuhan miliki. Untuk orang-orang tidak bersunat. Kita tidak lagi peduli dengan orang-orang dan bangsa lain. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita enggak lagi peduli. Ya pokoknya saya dukung aja. Visi kegerakan dengan ikut jadi pendoa. Saya berdoa aja. Kadang Tuhan ingin. Kita itu mulai memberanikan diri. Keluar daripada kotak itu. Dan kemudian berkarya bersama dengan Tuhan. Di luar kotak itu. Jangan cuma di kotak itu. Jangan cuma di kotak ini. Jangan cuma ada di dalam sisi empat bangunan ini. Amin. Mari kita lanjutkan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Petrus itu jelasin. Dia katakan. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan. Apa yang Petrus lihat? Benda berbentuk kain lebar. Yang bergantung pada keempat sudutnya. Katakan keempat sudut. Benda apa yang punya empat sudut? Bentuknya seperti apa kalau empat sudut? Kotak. Jadi benda ini digantung pada keempat sudut. Kemudian terus perlu menjelaskannya berulang-ulang kepada orang yang bersunat. Petrus mengerti. Tapi tidak sampai di situ. Orang Kristen. Dari waktu ke waktu. Dari usianya yang muda. Sampai kepada punya anak. Punya cucu. Sampai memutih rambut. Kita semua dilatih untuk selalu keluar dari kotak yang percaya katakan. Amin. Petrus sudah kelihatan. Dia keluar dari kotak di ayat 1 sampai 4. Tapi sewaktu Tuhan memberikan penglihatan. Tetap ada pola-pola itu di dalam hidupnya. Kita itu menjadi manusia yang gampang nyaman. Gampang rutin. Benar. Kalau sudah terbiasa dengan ini. Susah banget diganti. Pokoknya kalau sudah terbiasa ibadah bagaimana. Susah banget diganti. Maka dari itu. Waktu ada binatang liar. Binatang berkaki empat. Binatang benjalar dan burung-burung. Tuhan katakan. Sembelilah dan makanlah. Petrus katakan. Enggak. Belum pernah. Aku makan. Terus kita katakan. Belum pernah aku loncat-loncat di ibadah woman. Belum pernah aku pakai sepatu cats. Belum pernah aku begini. Belum pernah aku. Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai terjadi ketiga kalinya. Kemudian penghilangan itu hilang. Tuhan katakan. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Jangan kau katakan haram. Tuhan selalu melakukan perkara baru. Tuhan selalu memiliki isi hati baru. Yang tidak bisa kita selami. Rancangan yang lebih tinggi daripada rancangan kita. Kita sering baca firman itu. Tapi kita juga harus menghidupi firman itu. Misalnya. Apalagi dalam kehidupan kita. Yang selalu kita katakan. Belum pernah. Simple lah ya mungkin ya. Oh saya dari budaya yang nggak biasa meluk. Diminta peluk anaknya. Belum pernah. Karena kerjaan begitu. Menyita pikiran. Dan ketemu jalan buntu. Sudah sumpek. Diributin sama anak. Kemudian emosi tidak tertahan. Langsung anaknya dibentak. Belum pernah saya say sorry sama anak saya. Belum pernah saya katakan mama salah. Belum pernah saya katakan. Menjelaskan. Perbuatan mama tadi tidak benar. Sering sekali. Kita ada di dalam kotak itu. Kemudian kita katakan. Udah jangan kutak-kutik saya. Belum pernah Petrus katakan. Aku memakan makanan seperti ini. Kalau Tuhan. Taruh di dalam hati kita. Dan saya percaya. Wanita-wanita mawar Sharon woman di tempat ini. Adalah wanita-wanita yang peka dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan katakan. Kamu jangan pelototin anakmu terus. Gendong anakmu terus. Iya itu anak pertama tapi jangan dipelototin terus. Kamu pelototin dua jam. Gak akan tiba-tiba tumbuh gigi kok. Emang sambil pelototin sambil FKA gitu. Tumbuh gitu. Kan gak akan. Ya dipelototin juga. Kita sayang benar. Atau kerjaan itu. Jangan digumuli terus. Berada di dalam kotak itu terus. Kalau kita adalah wanita-wanita yang peka. Jauh. Di dalam hati nurani kita. Hati nurani itu gampang dimengertikan. Kita taulah. Itu ada suara hati yang. Mau itu jelas atau samar. Kalau sampai jelas kita gak dengar. Wah. Taik wofen ya. Kalau itu samar-samar. Kita tahu Tuhan itu maunya apa. Kita taulah Tuhan maunya apa. Misalnya kita tahu. Jauh di dalam hati kita. Kita tahu. Bukan karena kita disuruh lompat. Tapi. Bukankah sebuah. Yang gak harus lompat juga sih. Makanya saya juga. Dengan anak muda. Saya tidak mengidentifikasikan berapi-api itu harus melompat. Itu namanya mengkotak-kotakan. Atau. Kalau misalnya. Asher gitu ya. Gak harus shalom. Kita melakukan semuanya tuh kadang itu suka latah. Apa yang kita sudah lakukan. Kita lakukan terus. Saya sering bercanda dengan teman-teman pelayanan. Dan mereka sudah tahu kalau saya bercanda itu. Kadang itu mereka juga gemes. Dan mereka itu sebel lihat saya. Karena saya boleh dong ngomong jujur. Ibu-ibu boleh ya. Benar boleh. Habis ini. Nanti saya dijejelin. Makan siomai nih. Biar sebel nih. Dikasih siomai. Enggak ya. Jadi waktu saya bilang sama teman-teman pelayanan. Kadang kita melakukan apa-apa itu. Sudah sangat dikotakkan. Dan gak fresh. Misalnya kalau misalnya kita lagi nyembah Tuhan. Kalau kita udah fresh ya. Kita udah fresh. Kita udah happy. Nah. Kita dikotakkan itu. Dengan mau masuk ke dalam lagu yang lebih pelan. Kita katakan. Mari kita mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Hampir kalau saya itu. Hitung-hitung. Hampir setiap kali peralian itu pasti. Mari kita persiapkan hati untuk masuk ke firman Tuhan. Apakah harus setiap kali seperti itu. Saya juga gak tahu. Atau apakah harus setiap kali itu. Misalnya kita orang Kristen tutup telepon itu harus. God bless you. Apakah harus. Kalau misalnya kita gak tutup telepon. Kita gak bilang God bless you. Kita masuk neraka loh. Kan gak kan. Tapi sungguhkah. Sewaktu kita tutup telepon. Dan kita katakan God bless you itu. Sungguhkah. Dari hatimu yang paling dalam. Engkau sedang meminta Tuhan. Untuk memberkati orang itu. Kalau gak ngapain dilakuin. Itu loh inside the box yang sering kita lakukan. Kita lakukan dan kita lakukan. Seolah-olah seperti. Saya mengatakan kepada Ibu Debbie. Ibu Debbie. Pastor Judy cinta kamu loh. Ya dia bilang gue tau lah. Seperti itu juga. Kalau kita tuh lata bilang. God bless you. God bless you. Orang yang kalau memang hubungannya dekat sama Tuhan. Dia bilang. I know God bless me. Saya tahu Tuhan bless saya. Saya tahu kalau Tuhan mau bless saya itu. Tuhan pasti bless saya. Bukan berarti setelah ini. Kita gak ngomong God bless you lagi ya. Tapi ini izinkan saya. Contoh saja. Contoh saja. Sehingga kita begitu nyaman. Dengan rutinitas apa yang kita lakukan. Sekali-sekali yuk. Kalau di ibadah MS Woman. Kita tuh gak ada worshipnya. Praise terus semuanya. Ayo. Sekali-sekali yuk. Kalau kita tuh nyanyi. Itu gak pakai drum. Kita tuh cuma acapella. Gak pakai musik lagi. Apakah kita akan menemukan diri kita itu. Untuk mencari Tuhan dengan cara yang baru. Apakah kita tetap menemukan diri kita itu. Bisa nyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Tuhan di dalam roh itu artinya apa. Roh itu tidak dibatasi tempat. Tidak dibatasi waktu. Artinya bisa menyembah Tuhan itu dimana aja. Jangan dikotakkan. Bisa gak kita ibadah itu. Enggak. Enggak terpatok. Oh iya. Nanti ini waktunya persembahan. Saya mau balas chat. Soalnya jualan online nih. Banyak yang nanya nih. Atau. Enggak lah. Persembahan berikan yang terbaik semua. Aku chatnya tuh pas. Pas griter aja. Nah. Tiba-tiba. Hari itu gak ada griter. Hari itu. Sepanjang dari awal shalom sampai akhir itu kotbah. Gak ada praise malah. Gak ada worship malah. Nah lo. Kadang itu zona nyaman kita tuh perlu dikotak-katik. Dan sikap hati kita. Biarlah kita ditemukan itu bukan mengatakan. Belum pernah Tuhan. Kalau memang Tuhan yang mau melakukannya. Marilah kita bersama-sama ikut. Di dalam isi hati Tuhan. Maka kalau kita ada di dalamnya. Dan kita ikut. Kita gak berontak mengatakan. Belum pernah gak nyaman. Ya Tuhan gak akan paksa. Karena saya kenal Tuhan yang baik. Tuhan yang lemah lembut. Orang yang gak mau. Ya dia akan tetap disana. Tapi bagi orang yang mau. Mereka akan sama-sama masuk kepada dimensi yang baru. Dan mereka akan temui terobosan-terobosan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Di dalam perjalanan hidup saya. Saya tidak selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan apa yang saya bayangkan. Dan apa yang saya mau. Gak selalu. Bahkan di dalam pelayanan pun. Saya tidak memilih pelayanan saya. Saya belum pernah bersaksi ya di Mawar Sharon Woman ya. Saya tidak pernah memilih pelayanan saya. Awal pelayanan saya. Saya ada di Eagle Kids. Ada di gereja anak. Itu bukan karena saya suka anak. Bukan saya yang pilih. Sekarang saya ada di Army of God. Dan saya ada di pemuda pelajar. Itu juga bukan saya yang pilih. Bagaimana ceritanya? Saya selesai kuliah. Dan waktu itu saya tanya Tuhan. Berikan saya satu alasan kenapa saya harus pulang Indonesia. Dan Tuhan katakan kamu pulang Indonesia. Dan kamu bangkitkan hidup anak-anak. Deal with children life. Saya kaget karena ibu-ibu saya gak suka anak-anak. Saya kaget. Aduh Tuhan. Tapi dalam hati. Ya kamu nanya Tuhan jawab. Kalau Tuhan gak jawab kamu marah. Tuhan jawab. Masa kamu gak mau. Ya udah. Saya tulis dalam catatan saya. Deal with children life. Membangkitkan hidup anak-anak. Saya pulang. Keluar dari kotak saya. Saya merasa aduh pelayanan anak itu sesuai. Enggak. Enggak. Enggak saya banget. Saya ini ada di present worship. Saya lulusan piano. Saya seharusnya konser. Saya seharusnya berkarya. Saya seharusnya lebih mendalami piano saya. Tapi saya juga ajar. Dan saya mengajar piano. Justru karena saya mengajar piano itu. Saya itu agak gondok sama anak-anak. Kalau mereka gak latihan itu ya. Wah pengen saya garuk ya. Enggak. Saya gak garuk anak-anak. Tapi saya berasa aduh cukup deh. Anak-anak itu satu minggu itu ada 15 itu enough gitu ya. Kalau misalnya di gereja anak ya. Anaknya ada 100. Oh mengerikan. Karena waktu saya masih kuliah. Cita-cita saya. Saya kata. Ditanya ya kalau anak-anak kuliah itu kan suka nanya. Kalau kaya mau jadi apa gitu ya. Dan waktu itu ditanya. Meg kalau kamu punya duit banyak. Kamu kaya kamu mau jadi apa. Saya bilang saya mau buka panti jompo. Karena saya suka sama orang tua. Saya suka sama orang yang sudah lanjut usia. Saya suka banget. Sehingga waktu kuliah. Saya main piano di panti jompo. Jadi kalau misalnya mereka makan siang. Saya main piano. Terus orang-orang tuanya makan. Dan saya main piano. Nanti saya selesai. Mereka udah selesai makan. Saya ajak ngomong. Saya kalau ngomong sama orang tua itu ya. Lama banget. Saya betah banget gitu loh. Ngobrol. Ngobrol. Saya dengerin. Saya suka. Saya suka banget. Gak tau kenapa. Itu sebuah karunia ya. Itu sebuah gift Tuhan. Saya suka ngomong sama orang tua. Jadi saya bilang. Saya ingin punya panti jompo. Dari kecil. Saya tuh sedih banget. Saya punya kayak. Saya punya gambaran. Kan kadang kita tuh suka punya. Gak tau ya. Atau itu cuma saya ya. Saya tuh paling sedih. Kalau melihat orang tua itu. Sendirian makan. Menurut saya itu pemandangan yang paling sedih. Saya ngomong kayak begini. Saya udah mau nangis loh. Saya paling sedih itu. Kalau ngeliat orang tua duduk makan sendiri. Itu saya paling gak bisa gitu loh. Saya gak bisa. Saya gak bisa. Makanya saya main piano itu. Pas makan siang gitu loh. Supaya. Paling gak kalau yang sendiri. Yang lagi mikirin anaknya atau gimana itu. Oh dia bisa liatin piano gitu ya. Saya seneng gitu. Terus teman-teman tanya saya. Kenapa panti jompo? Kenapa gak panti asuhan? Saya langsung jawab. Hah? Anak kecil? Enggak gitu loh. Saya gak mau anak kecil. Daripada saya itu pimpin 10 anak. Mendingan saya pimpin 1 kompi tentara. Menurut saya itu anak kecil loh. Enggak banget gitu. Enggak banget lah. Tapi. Sekali lagi. Pelayanan itu bukan saya yang pilih. Saya walaupun menghindari setiap perekrutan. Kakak-kakak untuk pelayanan. Dan setelah saya pulang Indonesia. Disana ada perekrutan. Disana saya pura-pura gak mau liat. Disana saya pura-pura budek gak dengar gitu. Sampai saya ditangkap langsung oleh pemimpin saya. Dan dikatakan. Kamu mau gak jadi gembala anak? Saya syok. Saya bilang. Hah? Saya gak pernah loh melayani anak-anak. Saya gak pernah loh. Bahkan liat gereja anak injak aja gak pernah loh. Saya gak pernah loh. Ini loh. Petrus bilang. Belum pernah Tuhan. Saya juga bilang. Belum pernah Tuhan. Enggak Tuhan. Tapi waktu itu saya katakan. Kasih waktu saya 1 bulan. Kasih waktu saya 1 bulan. Saya sudah jelas tahu. Sebelum saya pulang Indonesia. Saya dapat visi kok. Itu 1 bulan itu gak tahu sih. Karena pemberontakan hati ya. Jadi saya waktu itu 1 bulan. Saya berdoa. Tuhan kirim hamba Tuhan berkotbah. Dan hamba Tuhan itu katakan begini. Abraham dijanjikan. Anak cucu keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir. Tapi. Karena perjalanannya tidak juga kunjung tiba. Dia tidak lagi liat bintang di langit. Dia tidak lagi liat pasir di lautan. Dia liat hagar. Maka keluarlah Ismail. Janji Tuhan itu loh bukan Ismail. Janji Tuhan itu adalah. Anak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di lautan. Waktu itu saya tertamplak. Saya katakan. Tuhan kiranya engkau jauhkan Ismail. Ismail dari hidupku Tuhan. Karena engkau janjikan Ishak. Maka dikatakan. Ala Abraham. Ala Ishak. Ala Yaakub. Tidak dikatakan ala Ismail. Karena Tuhan janjikan Ishak. Dan begitulah menjadi umat kesayangan. Dan cucu keturunan Abraham. Seperti yang dijanjikan. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di lautan. Dalam waktu satu bulan. Walaupun bagi saya itu bukan sesuatu yang saya pilih. Saya mau keluar dari kotak itu. Dan saya melayani anak-anak. Bukan karena saya yang pilih. Tapi saya mau. Tuhan saya tidak dikotakkan. Tuhan saya tidak menyesuaikan apa maunya saya. Tuhan itu tidak saya kotakkan sesuai dengan saya ini loh. Pakai Tuhan aja saya di tempat lain. Saya tidak meminta Tuhan untuk masuk ke dalam kotak saya. Tapi saya mau keluar dari kotak itu. Dan saya ingin berkarya sama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan Tuhan terus berkarya. Saya bersyukur. Dari awal yang saya tidak punya beban sama anak-anak. Waktu saya melayani anak-anak. Saya cinta sama mereka. Saya cinta sama mereka. Waktu saya melihat. Mau anak ini lucu gak lucu. Menurut saya semuanya lucu. Menurut saya. Saya susah mengatakan. Kalau sesuatu yang sudah passionate. Saya mulai ya. Saya bisa gak selesai-selesai. Tapi cintanya sama mereka itu. Bukan karena mereka lucu. Melayani anak-anak. Bukanlah karena anak-anak lucu. Melayani anak-anak. Bukanlah karena dibutuhkan kesabaran. Kadang orang nanya begini. Meg kamu sabar ya melayani anak-anaknya. Terus saya jawab begini. Gak perlu sabar kok. Lantas dicakar. Gak, 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 gak. Gak perlu kesabaran sama anak-anak. Gak perlu. Karena kalau di dalam pikiranmu butuh kesabaran. Seperti contoh begini loh. Semakin kita minta kesabaran. Bukankah semakin kita merasa diuji. Coba kalau pagi hari berani gak minta Tuhan berikan aku kesabaran. Tahu-tahu setiap keluar rumah itu lampu merah. Gak tau kenapa itu. Tuhan aku tuh minta kesabaran. Loh ya kamu minta toh. Makanya kamu diberikan kasus-kasus yang supaya kamu belajar sabar. Sama anak-anak itu ya. Pikirannya itu bukan harus sabar. Tapi otomatis saya ada di sana itu. Saya itu menjadi. Ya kita bukan training pelayan anak ya. Saya gak usah tulis. Tuhan berikan sebuah passion. Tuhan berikan sebuah kemampuan juga. Jadi bukan cuma cinta. Tapi Tuhan tambah-tambahkan skill. Sehingga anak yang dari latar belakang keluarga papa-mamanya yang suka mukul. Dari latar belakang yang memang papa-mamanya penuh dengan kasih. Bahasa kasih setiap anak itu beda-beda. Dan Tuhan mampukan untuk saya melihat. Kalau anak ini di rumah papa-mamanya kasar. Suka ngomongnya gak benar. Dan suka ngomong kotor. Anak ini kalau datang ke gereja disayang-sayang gak ngerti. Semakin dibelai semakin berontak. Dan Tuhan berikan pengertian. Sama anak ini kamu harus tegas. Dan sewaktu Tuhan berikan pengertian ini banyak saya melihat kasih karunia Tuhan menyertai setiap orang yang mau mengikuti perkara-perkara baru yang Tuhan janjikan. Begitu juga saya waktu masuk ke dalam pelayanan AUG. Itu juga bukan yang saya pilih. Itu juga bukan yang saya pilih. Karena sebelum itu saya katakan sama suami saya. Kita lagi ada di tepe. Kita lagi makan di sebuah restoran. Saya melihat seorang anak muda yang sangat tidak sopan sama papa-papa-manya. Nah menurut saya itu sangat mengiritasi. Dan saya cinta sama orang tua. Jadi kalau saya lihat anak gak sopan sama orang tua. Saya pengen cakar. Ini pembicara kok tukang cakar ya. Untung saya gak pakai celana sobek. Nanti dikira cakar sendiri. Jadi saya lihat di tepe anak ini gak sopan banget sama papa-manya ngomongnya itu. Cepetan lama. Apa sih gitu. Saya lihatin saya pelototin. Saya udah gak peduli. Saya duduk di mejar sebelah saya pelototin terus. Saya lihatin terus. Terus saya lihatin suami saya. Saya pelototin lagi. Saya lihatin tuh saya gak peduli. Saya gak tau dia lihat saya apa enggak. Kemudian saya bilang sama suami saya. Untung saya gak gembalain AOG. Itu anak muda satu-satu bisa. Saya pites tuh. Saya ceritakan ini. Saya sempat mau mengatakan. Itulah hidup saya. Bukan apa yang saya pilih. Bukan apa yang saya mau. Oh apakah saya mengatakan ini. Mengatakan oh Tuhan gak baik. Tuhan selalu kasih kita apa yang kita gak mau. Bukan. Tapi justru Tuhan itu tau apa yang terbaik buat kita. Kita gak pernah tau apa yang terbaik buat kita. Kita cuman pikir itu baik. Kita cuman pikir. Pikiran Tuhan gak terselami. Rancangan Tuhan lebih dari apapun. Amin. Dan sewaktu saya melayani. Tuhan dampingi saya sampai punya passion kepada anak muda. Sehingga saya tidak lagi merasa seperti jadi pemimpin mereka. Atau jadi gembala mereka. Tapi saya hidup seperti mereka. Tuhan mampukan saya untuk. Bukan waktu saya di anak-anak saya ke anak-anakan gitu ya. Bukan berarti kemudian saya di pemuda. Kemudian saya juga jadi tipe-tipe anak muda yang maksudnya cuek. Bukan. Tapi Tuhan bawa hati saya masuk. Bukan saya yang mau. Tapi Tuhan tau apa yang baik. Kemudian apa yang baik yang terjadi. Tuhan memperbesar kapasitas hati saya. Tuhan memperbesar kapasitas hati saya. Sampai sekarang. Kenapa? Saya belum melihat pelayanan kepada orang tua. Karena suatu hari. Tuhan tidak mau temukan saya berkata. Tuh kan saya punya passion sama orang tua. Makanya saya dipakai. Supaya saya gak sombong. Karena di dalam kelemahan saya lah. Saya katakan saya gak bisa sama anak-anak. Saya gak bisa sama anak muda. Makanya saya katakan. Bukan oleh gagak kuatku. Tapi oleh Tuhan. Tuhan lah yang memberikan kekuatan. Itulah Tuhan kita. Jangan kita katakan. Saya gak bisa. Saya gak bisa di panggung. Oh saya gak mau. Saya gak mau bicara. Saya gak mau sharing. Terus diminta. Ayo ikut ini. Gak bisa. Saya gak bisa tinggalin ini. Saya gak bisa tinggalin itu. Jangan katakan. Gak bisa. Kalau itu adalah suara hati Tuhan. Jangan katakan. Aku belum pernah. Karena Anda tidak pernah tahu. Setelah Anda melangkah. Apa yang Tuhan sediakan. Di luar daripada apa yang kita pernah dengar. Apa yang kita pernah pikir. Di luar daripada apa yang kita pernah bayangkan. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau melangkah. Mari kita lanjutkan sama-sama lagi. Ayat yang ke sebelas. Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah. Dimana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata roh kepadaku. Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami. Bagaimana ia melihat seorang malekat berdiri di dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepadamu. Yang akan mendatangkan keselamatan bagimu. Dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara. Turunan roh kudus ke atas mereka. Sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Kita berhenti di sana dulu. Saya izinkan Tuhan untuk bergerak bebas di dalam hidup saya. Saya izinkan Tuhan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bukan apa yang saya inginkan. Kalau setelah ibadah ini saya sebenarnya ingin loncat-loncat bersama dengan para wanita yang mengasihi Tuhan. Dan saya sudah siap. Tapi saya ingin mengikuti isi hati Tuhan. Tuhan ingin bertanya. Siapakah yang disini yang belum menerima baptisan roh kudus? Boleh tolong angkat tangannya. Yang belum menerima baptisan roh kudus artinya begini. Tandanya kita menerima baptisan roh kudus. Salah satu tandanya itu adalah berbahasa roh. Jadi bagi orang yang sudah berbahasa roh. Dia sudah menerima baptisan roh kudus. Jadi saya ulangi pertanyaan saya sekali lagi. Siapakah di tempat ini yang belum menerima bahasa roh? Yes. Silahkan turunkan tangannya. Di akhir daripada ibadah ini. Tuhan rindu sekali lagi menjama kalian untuk kalian menerima baptisan roh kudus. Yang mau melihat roh kudus bekerja di tempat ini katakan amin. Tapi sebelum itu saya lanjutkan sedikit lagi. Dan saya akan selesai. Sewaktu Petrus diberitahu Tuhan untuk menyampaikan berita. Begitu juga Tuhan memberitahukan kepada orang yang harus menyambut dia. Dan Tuhan katakan begini. Petrus ayat yang keempat belas. Petrus ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu. Yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Wanita di tempat ini percaya kalau Tuhan akan bertata atas rumahmu. Dan seluruh isi keluarga mu akan selamat. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan ketika aku mulai berbicara turunlah roh kudus ke atas mereka. Sama seperti dahulu ke atas kita sewaktu kejadian Pentecostal. Dan roh kudus turun juga pada saat itu. Dan maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Saya percaya siang hari ini. Bagi wanita-wanita yang rindu dibaptis roh kudus. Anda juga akan pulang menerima sukacita dan Anda juga akan dibaptis roh kudus. Jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka sama seperti kepada kita. Pada waktu kita mulai percaya. Pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin aku mencegah dia. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita menerima karunia-karunia keselamatan. Dan tidak berhenti sampai disana. Karena Yesus terus berkarya. Karena ada karunia-karunia lain yang diberikan. Karunia roh kudus dan juga karunia-karunia kuasa lainnya yang Tuhan akan berikan. Jangan tinggal di dalam kotak. Amin. Saya selesaikan ayat ini. Ketika mereka mendengar hari itu. Mereka menjadi tenang. Lalu mereka memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saya akan tutup. Dan saya akan mendorong para wanita-wanita yang takut akan Tuhan di tempat ini. Bagaimana kita melangkah keluar dari kotak ini. Lakukanlah dengan tiga cara. Bagaimana kita mendengar perikob ini. Bagaimana Tuhan mengajar kepada kita. Supaya tidak mengkotakkan Tuhan. Tidak melakukan. Tidak meminta Tuhan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita lakukan tiga hal. Outside the box itu dengan cara. Pikiran. Perkataan. Dan perbuatan. Anda cuma bisa keluar dari kotak itu. Kalau setiap bangun pagi. Anda ingatkan diri Anda dengan tiga hal. Aku akan keluar dari box. Dengan pikiranku. Akan keluar dari box. Dari perkataanku. Aku akan keluar dari box. Dengan tindakanku. Pikiran. Perkataan. Perbuatan. Sekali lagi. Pikiran. Perkataan. Perbuatan. Dengan pikiran. Connect lah Tuhan. Perbaharui akal budiku. Pikiranku. Perbaharui Tuhan. Sehingga pikiran kita bisa tajam. Dan kita bisa connect kepada Tuhan. Sehingga pikiran kita. Bisa melihat. Apa yang Tuhan ingin lakukan. Sehingga perkataan kita pun. Menjadi perkataan yang membangun hidup orang lain. Perkataan kita tidak menjadi perkataan orang yang agamawi. Sekali lagi yang ada di dalam kotak sini adalah agama. Secara tutur kata. Kosa kata kita itu tentang kegisitanan itu banyak banget. Kalau doa juga. Wah kalau doanya itu ya. Wah kosa katanya itu kaya banget. Sebenarnya doa itu ya berbicara dengan Tuhan. Kita gak perlu kelihatan pintar berdoa. Kalau kita itu bisa memakai kata-kata yang dalam. Kata-kata yang simple pun. Keluarlah dari kotak. Janganlah kita terjebak dengan rutinitas agama. Janganlah kita ada di dalam kotak itu bersama dengan agama. Karena Tuhan gak ada di dalam kotak itu. Perkataan kita pun. Saya berdoa. Selalu diperbaharui setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Saya sukakan lagu itu. Karena setiap saya bangun pagi. Saya tahu. Saya gak mau hidup di dalam kotak. Saya mau terus bersama dengan Tuhan. Dan saya mau terus melihat karya Tuhan dalam hidupku. Kemudian saya akan bertindak. Saya akan dengan perbuatan saya. Saya akan melangkah di dalam ketaatan. Saya akan jauhkan. Sewaktu Tuhan panggil saya. Saya akan jauhkan daripada saya itu kata-kata. Belum pernah Tuhan. Belum pernah Tuhan. Tuhan suruh saya berhenti makan malam-malam. Gak bisa Tuhan. Kadang hal-hal simpel seperti itu ya. Zona nyaman kita itu perlu diobrak apik. Ibu-ibu, bukankah kalian mau hidup sehat? Bukankah ibu-ibu juga mau hidup sehat? Ya, olahraga ya. Olahraga, aerobik. Di sini ada teman saya yang di klub roka. Saya olahraga di roka. Saya ketemu dengan ibu yang hadir di mawarisya renumen ini. Kita aerobik bareng-bareng. Kita harus olahraga. Jangan katakan gak pernah. Dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan. Maka kita akan sama-sama keluar dari box. Yang diberkati dengan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Yang menyampaikan isi hatinya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tidak akan bisa mampu keluar dari kotak. Kalau bukan Tuhan yang memampukan kita. Saya bahkan yakin. Saya bahkan yakin. Mau pemimpin menumpangkan tangan. Mendoakan pun. Tidak akan bisa kalau bukan Tuhan yang turut campur dalam kehidupan kita. Apakah ada di dalam hidupmu sekarang ini. Yang menggandolimu sehingga ada sesuatu baru yang mau engkau kerjakan. Ada sesuatu yang engkau tahu Tuhan mau engkau kerjakan. Engkau tahu Tuhan mau engkau kerjakan. Tapi langkah anda itu terhenti. Sedikit tertunda. Agak khawatir untuk melangkah. Jika itu adalah anda. Maukah ambil waktu sebentar. Sekarang kita sembah Tuhan. Minta Tuhan restore. Berikan kekuatan sekali lagi. Berikan kekuatan sekali lagi. Atau ada di tempat ini. Saya ditaruh di hati saya. Ada di tempat ini orang yang punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang. Selalu mengatakan aku tidak pintar bicara. Aku tidak pintar bicara. Kalau itu adalah anda Tuhan mau katakan. Melangkah lah. Karena aku akan taruh perkataan itu di bulutmu. Dan engkau bahkan akan lebih diberkati daripada orang yang pintar berbicara. Karena kalau orang yang pintar berbicara. Dia sudah tidak menyadari perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau anda adalah orang yang mengatakan. Aku kurang bisa berkomunikasi. Aku tidak pintar berkomunikasi. Aku tidak bisa ngomong sama orang. Melangkah lah. Karena sewaktu Tuhan taruh kata-kata di bulutmu. Dan engkau berbicara. Engkau akan kaget. Ternyata bukan orang lain yang diberkati. Perkataan itu juga keluar dari mulutmu. Masuk ke telingamu. Dan engkau kaget. Dan engkau mengatakan ini supernatural. Ini adalah Tuhan. Bahkan dari orang-orang yang berbicara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada orang yang butuh mujizat hanya untuk ngomong. Ada. Saya tahu ada di tempat ini. Mau ngomong aja itu butuh mujizat. Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Hampiri dia. Dia ada di tempat ini. Hampiri dia. Dengan segala keterbatasanmu. Apa yang membuat dirimu tidak bisa melangkah. Apa yang membuat dirimu tertunda. Apa yang membuat dirimu tidak bisa keluar dari kotak itu. Hampiri dia. Minta kekuatan. Setelah kau minta kekuatan. Dan imanmu dibangkitkan. Katakan kepada Tuhan. Bersama denganmu aku bisa. Bersama denganmu aku bisa Tuhan. Aku tidak sendiri. Aku tidak sendiri. Bersama dari Tuhan. Bersama-Mu Bapak. Bersama-Mu Tuhan kami lewati semua. Lewati semua. Karena ada perkenananmu dalam hidup kami Terus ikatkan rohmu kepada Tuhan Jika depan menaikkan lagu Anda tidak harus ikut menyanyi Anda tidak harus mengikuti apa yang dilakukan di depan Lakukan bagianmu bersama dengan Tuhan Kami beri pertolongan Anggunganmu besar Melipah bagiku Bersamamu Tuhan Bersamamu Bapak Kami tidak sendiri Kolewati semua Menyenangkan ku Teguhkan hati kami Tuhan Teguhkan hati ku Engkau yang bertindak Memperi pertolongan Anu kamu Teguhkan hati kami Tuhan Saya ingin semuanya Menyebabkan Tuhan dengan nyanyian baru Dengan bahan sorong Keluar dari kotak Keluar dari kotak itu Sembah dia di dalam roh dan kebenaran Ini saatnya kau bertindak Ini saatnya kau melangkah keluar Dan menyenangkan ku Teguhkan hati kami Tuhan 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 Tidak tahu apa yang sanggup menjaga hidupku Tidak tahu apa yang sanggup mengembang hidupku Sekiranya terdapat apa yang sanggup Dengan lembur katakan bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Dan bagi ibu yang tadi mengangkat tangan Yang belum menerima baptisan roh kudus Jika Anda ingin menerima baptisan roh kudus Anda ingin roh kudus masuk dalam hidupmu Dengan salah satu tanda berbahasa roh Dengan hormat saya minta Tadi yang angkat tangan dan ingin menerima bahasa roh Bisa maju ke depan Engkau yang berjindah Membri bertolongan Mari kita bersekutu dengan roh kudus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan Dan naik ke surga Dia berikan Roh kudusnya Roh kudusnya Roh kudusnya Menguatkan Dan menolong selalu 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 Ku rindu Kami rindu Bersekutu Kami rindu Bersekutu dengan roh kudus Kami rindu melihat pekerjaanmu dinyatakan di tempat ini Roh ini Roh ini dijanjikan Bagi setiap orang yang ingin Bagi setiap orang yang menginginkannya Dijanjikannya Kami rindu melihat pekerjaan Kami rindu melihat pekerjaanmu Tinggal Di hadiranku Kita akan sama-sama melakukan satu hal Ikuti saya berdoa Ikuti saya berdoa Saya akan menuntun Untuk setiap ibu-ibu yang ada di depan ini Untuk meminta Untuk meminta baptisan roh kudus Dan salah satu tanda itu adalah Berbahasa roh Dan saya juga minta Ibu-ibu yang ada di tempat duduk Ikuti saya berdoa Kita dukung sama-sama Kita minta roh kudus Hadir siang hari ini Untuk membaptis setiap orang yang merindukannya Dan sewaktu kita sama-sama katakan amin Saya minta hanya Saya yang memberikan instruksi Dengan bahasa Indonesia Sementara yang lain Saya minta kita Semua sama-sama kita Menaikan doa dengan bahasa roh Kita semua berdoa di dalam bahasa roh Anda siap? Anda siap? Roh kudus ada di tempat ini Anda bukan cuma meminta Supaya Anda dibaptis dengan bahasa roh kudus Tapi tahukah sewaktu Anda menerima roh kudus itu Ada sebuah kuasa yang memampukan kalian Ada sebuah kuasa Yang bisa membuat kalian melakukan hal-hal Yang kalian tidak bisa lakukan sebelumnya Itulah kuasa roh kudus Jika Anda sungguh menginginkannya Setiap wanita yang berada di depan Angkat kedua tanganmu Ikuti saya berdoa Katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya percaya Saya percaya Kepada engkau Kepada engkau Yang mati di kayu salib Yang mati di kayu salib Bangkit pada hari ketiga Tuhan yang hidup Tuhan yang hidup Dan saya percaya Dan saya percaya Yesus menjanjikan roh kudus Kepada setiap orang Kepada setiap orang Yang menanti nantikan Yang menanti nantikan Saya haus Saya haus Saya lapar Saya lapar Saya minta Baptis saya dengan roh kudus Saya minta roh kudus Saya minta roh kudus Hadir di dalam hidup saya Bertata di dalam hidup saya Bertata di dalam hidup saya Miliki seluruh hidupku Baptis aku Dengan tanda Berbahasa roh Aku percaya dengan iman Sewaktu aku memintanya Engkau memberikannya Aku percaya Aku akan menerima baptisan roh kudus Dalam nama Yesus Katakan dalam nama Yesus Are you ready? Semuanya kita akan sama-sama berdoa Katakan sekali lagi dalam nama Yesus Amen Terima Terimalah sebuah bahasa yang baru Hai wanita yang dikasih Tuhan Yes Saya melihat ibu ini sudah terima Rokudus Rokudus Engkau hadir disini Engkau hadir bersama dengan kami Yang sudah menerima Terus berdoa Jangan berhenti Aktifkan bahasa yang diberikan Terus berdoa Jangan berhenti Cinta Hadir Ibu-ibu yang ada di depan boleh lihat saya sebentar Saya tahu kalian mengalami sesuatu yang baru Saya tahu Rokudus rindu untuk kalian mengalami dia Siapakah diantara ibu-ibu boleh turunkan tangan dulu Siapakah yang tadi merasakan ada sebuah getaran Yang kalian tidak bisa kontrol Itu bukan dari Bukan maunya kalian Itu sesuatu outside the box Itu sesuatu yang datangnya dari luar Yang masuk ke dalam kehidupan kalian Dan kemudian lidah kalian bergetar Dan mulai ada bahasa yang baru itu Berarti kalian sudah menerima Bapak Tisan Rokudus Kalian tidak mengerti Ini benar gak ya Saya belum mengucapkannya dengan kata-kata Belum jelas Tapi ada sebuah getaran Itu berarti Rokudus Diaktifkan di dalam hidupmu Anda sudah menerima Bapak Tisan Rokudus Jika itu adalah Anda orangnya Baru pertama kali hari ini Menerima Bapak Tisan Rokudus Boleh tolong angkat tanganmu Kalau sudah menerima Mari kita berikan tepuk tangan Kita berikan tepuk tangan Suara-suara yang buatan Sekali lagi Haleluya Bukankah firman Tuhan berkata Kalau kita berdoa Kita berdoa Dengan tidak putus asa Kita akan berdoa Sekali lagi Kita akan berdoa Sekali lagi Kita minta Kita minta sekali lagi Dan kali ini kita lakukan Dengan cara yang berbeda Orang yang sudah menerima Bapak Tisan Rokudus Tumpangkan tangan Kepada teman-teman Yang belum terima Bapak Tisan Rokudus Dan bagi para ibu-ibu Yang ada Yang dekat Ayo kita kroyokkan Mari kita sepanjang Tumpangkan tangan Bagi teman-teman Boleh saya minta Dengan hormat Ibu-ibu yang belum terima Bapak Tisan Rokudus Yang ada di depan Dan kalian masih merindukan Dan mau berdoa Sekali-sekali lagi Bersama-sama dengan kita Sepakat Boleh angkat tangan Yes Satu dua tiga Ada tiga orang di tempat ini Mari ini saatnya Orang yang sudah terima Bapak Tisan Rokudus Minta Pakai aku Tuhan Bukan besok Bukan nanti Hari ini Pakai aku Tuhan Tumpangin tangan Jadi ada ibu-ibu juga Yang ada di jarak yang dekat Tumpangin tangan ya Tumpangin tangan Kita akan berdoa sekali lagi Anda siap Kita dengan tidak Pusat saat-saat kita minta Tuhan janjikan Tuhan pasti akan memberikan Mari Ikuti saya berdoa sekali lagi Dan waktu saya amin Kita akan berbahasa Rokudus sama-sama Mari kita berdoa Katakan Tuhan Yesus Kami dengan penuh sukacita Kami dengan penuh sukacita Merayakan Perbuatanmu Dan kami tidak berhentinya berdoa Dan kami tidak berhentinya berdoa Kami meminta Janjimu di dalam kami Digenapi Untuk aku Tuhan Aku mau menerima bahasa Rok Aku mau menerima Rokudus Aku mau dibapis Rokudus Aku percaya kepada Tuhan Yesus Aku percaya dengan pengampunan dosa Aku percaya dengan Rokudus Hadir di hidupku Aku percaya dengan Rokudus Hadir di hidupku Baptis aku Dengan tanda Berbahasa Rok Sekali lagi aku percaya dengan imanku Katakan aku percaya dengan imanku Aku akan menerima Rokudus Dalam nama Yesus Katakan dalam nama Yesus Sekali lagi siap-siap dalam nama Yesus Katakan Amin semuanya Saya lihat ibu ini dipenuhi Rokudus Saya melihat ibu ini dipenuhi Rokudus Jaman dia sekarang Jaman Jo, wind up Jaman 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 Lepaskan whether Jaman Inu Nama Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jangan hatiku, denganku rapamu. Rindu selalu jaga denganku, kita dihadiranku. Dan saya ingin minta, sekali lagi kita akan bersorak-sorai. Ibu, apakah Ibu barusan menerima bahasa roh kudus? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya! Bukankah Tuhan baik? Ibu, dan para wanita yang di depan ini kalau Anda sudah menerima bahasa roh kudus, aktifkan dan teruslah berdoa. Suatu perjalanan, suatu masak, berbahasa roh kudus. Saya suatu menyetir dan suatu saya ada di dalam kamar, apapun aktivitas saya di kantor. Bahkan suatu saya kerja, saya isi agenda. Saya selalu syikikaranaya waraburamara. Syaranaaya waraburamara. Dan selalu Tuhan restore kekuatan baru. Amin. Katakan rindu selalu. Rindu selalu jaga denganmu tinggal dihadiranku. Rindu selalu jaga denganmu tinggal dihadiranku. Berikan kemuliaan doang Tuhan. Haleluya! Amin! Haleluya! 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 Berapa banyak yang bersuka cerita hari ini karena roh kudus ada di tengah-tengah kita. Amin! Pulang bawa api dari Tuhan di tempat ini. Amin! Keluar dari kotak. Keluar dari apa yang gak pernah kau lakukan. Hari ini kalau kita hari ini pakai casual day. Saya memang ajak kita keluar dari kotak kebiasaan. Yang biasanya kita jaga image ya. Yang biasanya kita malu-malu. Hari ini kalau kita dihadiranku Tuhan. Gak ada yang boleh malu dihadiranku Tuhan. Amin! Kita semua akan bersorang surai bagi Tuhan. Amin! Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Amin! Nyalakan apimu. Ya saya rindu setiap kita pulang bawa api Tuhan. Ya jadi berkat buat orang-orang yang belum pernah engkau datangi. Dan bawa mereka datang untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Amin! Kita mau sekali lagi sebelum kita pulang. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Amin! Serah siap! Perikutan kemuliaan doang Tuhan! Haleluya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.